Terima kasih. Nah, kalian perlu marketing. Kita kenal dulu marketing. Nah, marketing adalah proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Nah, ketika kalian misalnya ingin membangun sebuah bisnis, dalam sebuah bisnis tersebut tentu ada produk atau jasanya. Masyarakat tidak mungkin bisa langsung mengenal. Produk kalian tidak bisa langsung terkenal apabila kalian tidak melakukan apapun. Nah, cara agar produk atau jasa kalian bisa dikenal adalah menggunakan marketing. Nah, marketing ini fungsinya apa sih, Kak? Nah, fungsinya dari marketing adalah yang pertama untuk membantu target pasar dalam memahami produk dan juga layanan yang sedang kita tawarkan. Ini adalah fungsi yang utama dari marketing. Agar target pasar atau konsumen kalian ini paham, bisa mengenal, mengerti tentang produk kalian. Apabila konsumen atau target pasar kalian sudah mengerti dan memahami, tentunya mereka akan tertarik dan kemudian akan membeli produk atau jasa kalian. Yang kedua adalah memberikan nilai tambah terhadap produk dan juga layanan yang kita punya. Apabila sebuah bisnis atau sebuah perusahaan mungkin memiliki marketing yang bagus, tentunya itu akan menjadi poin plus terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, sarana untuk melakukan branding. Yang keempat, dapat membangun hubungan baik dengan target pasar. Kemudian yang kelima, fungsi marketing adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan juga layanan yang kita punya. Apabila kita memasarkan atau mengenalkan produk, kita melakukan komunikasi kepada target pasar kita, Tentunya konsumen ini akan percaya, oh produk ini memang produk yang baik apabila mereka memahami betul produk yang kalian tawarkan. Kemudian yang keenam adalah bisa menargetkan target pasar secara spesifik. Misalnya kalian memiliki produk makanan, target kalian mungkin makanan-makanan untuk anak-anak. Nah, target pasar kalian tentunya juga adalah anak-anak. Nah, kalian perlu memahami marketing yang bagus bagi anak-anak itu bagaimana. Nah, ini adalah target pasar yang spesifik. Jadi, kalian memasarkan atau lakukan marketing kepada anak-anak sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Sesuai dengan bahasa anak-anak. Selanjutnya yang ketujuh adalah untuk meningkatkan jumlah transaksi atau pembelian. Nah, tujuan ketika kamu membuka bisnis atau memulai sebuah bisnis tentunya adalah untuk memperoleh sebuah keuntungan. Keuntungan itu diperoleh dari mana? Tentunya dari pembelian atau dari transaksi. Apabila pembelian dan transaksinya banyak, tentunya kalian akan memiliki keuntungan yang banyak pula dan bisnis kalian akan semakin maju dan semakin berkembang. Nah, itulah tujuan dari marketing. Selanjutnya, dalam marketing ini dikenal empat P. Yang pertama ada produk atau produk dari bisnis kalian. Misalnya produk makanan, produk dikantikan, atau mungkin biasa juga bisa. Kemudian yang kedua adalah price atau harga. Ketika kalian menjual sesuatu, tentunya kalian akan mematak sebuah harga. Nah, tentukan harga sesuai dengan bahan baku atau mungkin sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jangan terlalu mahal, juga jangan terlalu murah. Kemudian yang ketiga adalah, empat P. Yang ketiga adalah place atau tempat. Gunakan tempat-tempat yang strategis ketika kamu melakukan atau membangun sebuah bisnis. Tentunya ketika kalian membangun sebuah bisnis di tempat yang strategis dan kalian mau melakukan marketing di tempat yang seratus pulang, kalian akan lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah, promotion atau promosi. Nah, di sini dari marketing ini tentunya ada promosi. Kalian bisa melakukan promosi di sosial media, mungkin promosi di internet, promosi dari mulut ke mulut, atau bahkan melalui media jatah. Itu sesuaikan dengan bisnis yang kalian bangun. Selanjutnya ada jenis-jenis marketing. Di sini ada enam jenis marketing. Kak Bela jelaskan dulu yang ada tiga jenis pertama. Jenis-jenis marketing yang pertama adalah brand. Branding. Nah, branding ini termasuk merek, logo, dan juga slogan. Ini sangat penting bagi bisnis kalian. Karena orang tentunya akan melihat brand dulu, melihat merek dulu. Apabila mereknya tertarik, menarik, mereka akan tertarik, dan melihat lebih detail mengenai produk yang kalian tawarkan. Kemudian yang kedua, jenis marketing adalah iklan siaran. Nah, iklan siaran ini bisa melalui siaran radio, atau mungkin yang sekarang adalah yang sering dilihat adalah siaran televisi. Nah, itu adalah iklan siaran. Kemudian marketing yang ketiga adalah digital marketing. Kalau saat ini semua orang tentu sudah mengenal jet-jet, sudah mengenal internet. Nah, di sini digital marketing sangat berfungsi. Di sini digital marketing adalah iklan-iklan melalui internet, melalui media sosial, dan juga melalui ad show, atau ditingkat dengan search engine optimization. Jadi, ketika misalnya kamu memasukkan brandmu di Google, dan kemudian muncul detail-detail dari brandmu, nah, itu adalah teknik dari digital marketing. Kemudian yang keempat adalah relationship marketing. Apa sih relationship marketing ini? Nah, ini adalah cara untuk berhubungan baik dengan konsumen untuk memasarkan produk. Kemudian yang kelima ada public relation marketing. Public relation marketing ini memelihara hubungan secara terus-menerus dengan membangun brand awareness atau pengenalan merek dan brand knowledge atau pengenalan business. Nah, di sini untuk public relation ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Karena sudah terorganisir dengan baik memiliki public relation yang sendiri. Kemudian yang keenam adalah word of mouth atau dari mulut ke mulut. Ini adalah marketing yang paling ampuh dan paling murah. Karena word of mouth ini dibicarakan dari orang satu ke orang yang lainnya, kemudian orang yang lain menyebarkan ke orang yang lain yang lebih banyak tulang. maka apabila sudah tersebar luas, tentu saja produkmu akan lebih dikenal oleh maksimal. Nah, itu adalah jenis-jenis marketing dan fungsi-fungsi marketing dan bagaimana caranya kamu mengenal marketing. selanjutnya adalah jenis-jenis marketing. Jadi, jenis-jenis marketing di sini ada enam. Ini ada yang tiga. yang pertama adalah branding. Branding ini termasuk merek, logo, dan juga slogan. Ini adalah yang pertama kali dilihat oleh konsumen atau target pasar kalian. Ketika konsumen melihat sebuah merek dan mereka tertarik, tentunya mereka akan melihat lebih detail tentang merek yang mereka lihat. Kemudian yang kedua adalah iklan siaran. Nah, jenis marketing ini adalah melalui siaran TV atau melalui siaran radio. Kemudian yang ketiga adalah digital marketing. Seperti yang kita tahu, semua orang saat ini sudah mengenal jet-jet. Sudah mengenal internet. Nah, ini sangat penting untuk digital marketing. Nah, digital marketing ini termasuk iklan yang ada di internet. Termasuk juga iklan yang ada di media-media sosial. Kemudian juga ada SEO atau Search Engine Optimization. Search Engine Optimization ini misalnya ketika kalian membuka Google dan kalian mengetik sama sebuah brand atau sebuah merek dan kemudian muncul detail-detailnya. Nah, itu adalah SEO yang termasuk dalam digital marketing. Kemudian yang keempat adalah relationship marketing. Apa sih, Kak, relationship marketing itu? Relationship marketing adalah memelihara hubungan secara terus menerus dengan konsumen untuk memasarkan produk. Kemudian yang keempat adalah public relation marketing. Nah, public relation marketing ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki public relation yang sudah terorganisir dengan baik. Di sini, public relation marketing berfungsi untuk membangun brand awareness dan brand knowledge untuk konsumen. Kemudian yang terakhir adalah word of mouth. Nah, untuk marketing yang terakhir ini adalah marketing yang paling murah dan marketing yang paling berpengaruh. Mengapa? Karena misalnya ada satu orang yang berbicara kepada orang lain. Kemudian orang lain tersebut berbicara kepada orang yang lebih banyak. Maka dari itu tentunya merek kalian atau produk kalian akan lebih dikenal dengan masyarakat tanpa kalian mengeluarkan harga yang besar. Jadi, hanya dari mulut ke mulut namun memiliki impak yang besar. Nah, itu tadi ada adalah mengenal marketing yang terdiri dari pengertian-pengertian marketing kemudian ada kursinya juga dan ada jenis-jenis marketing dan ada 4 P marketing. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian bagi kalian yang ingin memulai usaha dan juga bagi kalian yang sudah memulai usaha namun kalian ingin membangunnya lebih berkembang dan lebih mudah. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.